Intro Hai geng kembali lagi bersama GonoFan Jadi di video kali ini mari kita bahas mengenai beberapa informasi Chowodam 68 Di antara yang mengenai karakter legendary baru Chowodam selanjutnya Dan juga mengenai senjata baru Chowodam 68 ditambah beberapa informasi lainnya Jadi langsung aja kita mulai dari informasi yang pertama yaitu mengenai karakter legendary baru Chowodam selanjutnya Yaitu adalah karakter Hidora Kai Dan inilah bentuk konsep dari skin karakter legendarynya yang telah diperlihatkan oleh Chowodam beberapa waktu yang lalu Dan ini hanyalah konsep awal dari skin karakternya Sedangkan untuk efek dan detailnya akan ditambahkan pas udah diris resmi di game nantinya geng Karena untuk end teaser ini hanyalah konsep awal dari skin karakter legendarynya Maka belum terdapat efek dan detail karakternya Dan untuk saat ini juga masih belum diketahui apakah skin legendary Hidora Kai ini akan dirilis di season 8 atau di beberapa season ke depan Karena saat ini masih belum ada informasi detail kapa skin legendary Hidora Kai ini akan dirilis geng Jadi mari kita tunggu aja informasi selanjutnya untuk memastikannya berlebih pasti Sekarang kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya yaitu mengenai salah satu senjata mythic terbaik yang ada di Chowodam Yaitu adalah mythic sweet blood x9 yang dikonfirmasi oleh Chowodam akan kembali di season 8 nantinya geng Dan mythic sweet blood x9 juga menerima perubahan baru pada iron setnya di season 7 ini Yang terlihat tampilan kaca digital iron setnya lebih bening dari yang sebelumnya Jadi untuk kalian yang bersempak membeli atau berminat untuk membelinya kalian bisa siapkan CP dari sekarang Karena menurut gue ini adalah salah satu senjata mythic yang layak untuk dibeli geng Dan cluster grenade mode battle royale juga akan ditambahkan ke mode MP di season 8 nantinya Dan untuk damage sedikit rendah dibandingkan dengan grenade biasa yang ada di mode MP saat ini Tapi menurut gue cluster grenade ini masih tetap efektif untuk mengekill musuh terutama di mode hardpoint geng Sedangkan untuk senjata baru di season 8 adalah jog berjenis launcher yang merupakan peluncur rudal portable yang dapat menciptakan ledakan besar Dan untuk launcher yang satu ini agak unik karena dia tidak menembak lurus seperti launcher yang ada di game saat ini Melainkan dia akan menembak rudal ke atas dan setelah rudal di atas rudalnya akan langsung menuki ke bawah dan mengarah ke target yang telah kalian tentukan Yang membuat launcher satu ini sangat efektif untuk menghancurkan kendaraan musuh Dan ini dia gameplay dan tampilan launcher baru ini dengan semua kemo yang ada di Chowodam geng Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!